Ikuti China, BI akan terbitkan rupiah digital. Ini tiga modelnya. Jakarta, CNBC Indonesia melansir, semenjak kemunculan kriptokerensi Bitcoin, mata uang digital menjadi semarak. Beberapa negara sudah memulai proyek mata uang digital guna menandingi Bitcoin. Kini Indonesia bakal punya mata uang digital sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, BI. Perri Warjio menjawab pertanyaan dari founder, chairman CT Corp. Hyrule Tanjung mengenai kriptokerensi dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook, Kamis, 25 Februari 2021. Kami rumuskan sentral bank digital Curensi, CBDC, yang BI akan terbitkan dan edarkan dengan bank-bank dan fintech secara hole sales dan retail, ujar Perri. Menurut Perri, BI akan berkoordinasi dengan bank sentral lainnya untuk mengeluarkan mata uang digital ini. Sebelum Indonesia, banyak negara-negara yang sudah mengembangkan mata uang digital atau sentral bank digital karensi, CBDC. Dalam hal ini, China menjadi yang terdepan. Pada April tahun 2020, Bank Sentral China, PBOC, meluncurkan pilot proyek mata uang digital China atau yang lebih dikenal dengan digital karensi, elektronik paimen, DCEP, atau ECNY. ECNY yang diterbitkan tersebut tanpa suku bunga, dan biaya hanya dibebankan pada transaksi dengan nilai yang besar. China memang sudah mengambil langkah cepat menyusul munculnya Bitcoin. CSIS melaporkan PBOC mulai membentuk tim untuk melakukan studi pengembangan mata yang digital pada 2014. Kemudian di tahun 2017, anggota Dewan memberi izin PBOC untuk mendesain mata uang digital itu melalui kerjasama dengan bank komersial. PBOC juga membentuk institusi riset yang dinamai Digital Currency Research Institute di tahun yang sama setelah mendapat lampu hijau dari anggota Dewannya. Mei tahun lalu, Gubernur PBOC Yigang mengatakan bahwa proses top-level desain mata digital China tersebut sudah selesai dan siap diinisiasi di Chengdu, Shenzhen, Suzhou, dan Xiong'an. Kota Chengdu di barat daya China mengumumkan akan membagikan 6 juta dolar atau setara 84 miliar rupiah ke warganya dalam tes terbaru. Dalam pengumumannya, pemerintah kota Chengdu mengatakan penduduk setempat dapat bergabung dalam program undian untuk mendapatkan 200 ribu voucher. Masing-masing voucher akan berisi yuan digital dengan nilai 27 dolar hingga 37 dolar. Uji coba Chengdu terkait dengan tahun baru Imlek dan akan bekerja dengan pengecer lokal dan aplikasi e-commercejd.com. Pemenang undian dapat menggunakan voucher dari 3 sampai 19 Maret, melansir CNBC International, Rabu, 24 Februari 2021. Pada bulan Maret 2020, Bank for International Settlement, BIS, dalam sebuah laporan menyebutkan dalam pembuatan CBDC harus mengedepankan kebutuhan nasabah. Dalam laporan tersebut, BIS menyebutkan ada 6 kebutuhan utama nasabah, yakni privasi, mudah digunakan, aman seperti uang tunai, memiliki akses universal, pembayaran luar negeri, cross-border, serta kegunaan peer-to-peer. Berdasarkan kebutuhan utama tersebut, ada 3 model CBDC yang disajikan yakni 1. Indirek CBDC di mana tagihan, klaim, dilakukan ke perantara, bank komersial, sementara bank sentral hanya melakukan pembayaran ke bank komersial. 2. Direk CBDC di mana tagihan dilakukan langsung ke bank sentral. 3. Hybrid CBDC di mana tagihan dilakukan ke bank sentral, tetapi bank komersial yang melakukan pembayaran. Menurut MUDIS dalam model indirek CBDC tidak ada perubahan besar dari peran bank sentral. Model indirek CBDC hampir sama dengan sistem finansial saat ini. Transaksi finansial dilakukan melalui perantara, dalam hal ini bank komersial. Bank sentral di sini hanya merilis CBDC dan disalurkan ke bank komersial yang perannya tidak banyak berubah dari saat ini. Bank komersial tetap melakukan peran mengetahui nasabah, know your customer, verifikasi, hingga pembayaran transaksi pengguna CBDC. Mengingat model ini hampir sama dengan sistem finansial saat ini, maka ancaman yang diberikan ke bank komersial menjadi paling kecil. Pada prakteknya indirek CBDC tidak memberikan banyak perubahan bagi pengguna, sehingga dianggap tidak akan menarik. Sementara itu model direk CBDC akan membuat perubahan besar di sistem finansial, sebab individu, merchan, hingga korporasi dapat memiliki rekening langsung di bank sentral, sehingga semua transaksi akan melalui bank sentral. Hal tersebut tentunya mengubah peran bank sentral saat ini yang hanya menangani transaksi antar bank komersial. Bank sentral akan bertanggung jawab memproses hingga menyevalidasi transaksi dengan volume jauh lebih besar. Untuk dapat menerapkan direk CBDC bank sentral perlu menggunakan teknologi seperti Centralized Ledger atau Distributed Ledger Technology, DLT. Bank sentral juga akan mengambil alih peran, know your customer, untuk mencegah dan memberantas pencucian uang serta pendanaan terorisme, di mana hal tersebut yang sebelumnya dilakukan oleh bank komersial. Menurut MUDIS, model direk CBDC akan menguntungkan bagi individu maupun pelaku usaha, sebab akan mengurangi risiko maupun biaya transaksi. Tetapi di sisi lain, jika jumlah saldo bisa ditempatkan di bank sentral tidak terbatas, maka bank komersial akan menghadapi risiko kekurangan likuiditas akibat menurunnya dana pihak ketiga, DPK. Terakhir, model hybrid CBDC, yang ini menggabungkan antara direk dan indirek CBDC. Model ini diterapkan oleh PBOC dalam menerbitkan ECNY. Tagihan pemilik CBDC langsung ditujukan ke bank sentral artinya nasabah memiliki rekening langsung di bank sentral sama seperti direk CBDC. Sementara, know your customer, dan semua proses pembayaran dilakukan oleh bank komersial, seperti indirek CBDC. Menurut MUDIS, model hybrid menimbulkan disrupsi lebih rendah terhadap sistem finansial saat ini ketimbang direk CBDC. Bank komersial berperan sebagai perantara, menjalankan sistem pembayaran atas nama bank sentral. Bank sentral akan selalu memperoleh data transaksi ataupun secara real time, sehingga saat terjadi kegagalan akan diteruskan ke pihak ketiga sehingga integritas pembayaran dapat dipertahankan. Menurut MUDIS, model hybrid CBDC ini yang paling mungkin diterapkan saat ini. Meski demikian, model hybrid tetap menimbulkan disrupsi bagi industri perbankan, sebab akan terjadi penurunan DPK sama seperti direk CBDC.